oke bosku welcome back to my channel pahalang official video kali ini saya akan unboxing helm dan saddle untuk sepeda jadi box ini baru saja saya terima dari krimnya saya beli online di aplikasi lazada jadi seperti apa model dan merek dari helm tersebut langsung saja kita unboxing bosku jadi apa aja yang di dalam box ini kita langsung buka jadi di dalam box ini ada dua buah yang saya pesan yang pertama satu saddle kemudian helm nah ini masih bungkus langsung saja kita keluarkan jadi ini sebenarnya lumayan bagus warna-warna hitam kemudian bahannya lumayan umpuk side jari dan untuk harga harganya saya beli Rp170.000 ini di luar umpuk sekiranya bosku jadi lumayan bagus bahannya karetnya dan untuk busanya juga lumayan umpuk nah yang kedua untuk helm oke nah helm berwarna hitam kemudian ini sudah ada bonus untuk bracket action cam nah jadi salah satu keunggulan dari helm ini karena sudah ada bracket untuk kamera kamera misalnya kita punya kamera GoPro atau yang lainnya tinggal kita pasangkan saja disini kameranya di atas jadi helmnya dari airnox warna full warna hitam helm ini model helm enduro jadi cocok digunakan untuk mtb bagi kalian pencintaan kemudian bisa juga digunakan untuk cross country dan untuk montai juga cocok nah salah satu perbedaan helm untuk road bike dengan helm enduro jadi ciri khasnya kalau helm enduro bagian belakang ini jadi ini ada pelindung untuk bagian kepala belakang kepala belakang ini pul sampai kebawah biasanya untuk helm road bike atau sepeda lipat mulai dari depan itu ukuran setengah dari kepala jadi lurus kebelakang seperti ini sedangkan untuk helm enduro ini pul kebelakang bagian pul kebawah kemudian untuk beratnya kurang lebih 300 gram ini lumayan ringan lumayan enteng bahan-bahan plastik juga lumayan bagus tebal kemudian untuk bagian dalam ini jadi ini ada busa keras lumayan tebal juga kemudian untuk bagian dalamnya lagi ini ada busa yang halus lembut ini yang nantinya pada saat kita gunakan merekatkan ke bagian kepala jadi kepala tidak terasa terpegang karena ada busa yang lembut ini jadi bagian samping kanan kiri kemudian depan bagian tengah untuk bagian tengah kepala dan bagian belakang dan ada banyak lubang disini yang fungsinya untuk ventilasi udara nah bagian depan ada tiga lubang ini kanan kiri kemudian bagian dalamnya tengah ada lubang kemudian pada bagian atas ada empat lubang ini satu dua tiga empat dan bagian belakang juga ada lima lubang satu dua tiga empat lima bagian samping kiri satu lubang dan bagian samping kanan satu lubang jadi lumayan banyak lubang ventilasi udara kemudian ini untuk tali untuk pengunci perakannya bahan talinya juga lumayan bagus bahan tali dan di bagian sini sudah ada adjustment untuk mengatur jadi pada saat kita pakai ukuran kepala terlalu kecil ini bisa kita dapatkan kita dapatkan kita pisar ke kanan dan ukuran kepala terlalu besar bisa kita lontarkan jadi ini jadi sekian review singkat untuk helm airnoxnya untuk harga harganya saya beli misalnya 339 ribu ini di luar dari angkos kirim kemudian tadi untuk sadelnya dari side harganya seratus ribas ribu ini juga cukup bagus bahannya cukup kuat enteng dan terasa lembut sangat umpuk ini bahan bahan gabusnya karunnya juga bagus jadi dua aksesor sepeda ini bisa jadi rekomendasi buat kalian kalau kalian ingin mengabrek sadel sepedanya dan untuk kalian yang suka MTB, Enduro, Post Country ini bisa salah tadi rekomendasi helm yang kalian gunakan oke bosku jadi ini contohnya pada saat helm sedang terpasang di kepala jadi posisi dari arah samping sebelah kanan nah ini modelnya sangat bagus bosku jadi ini bagian belakang ini memanjang ke bawah sampai di bagian bawah kepala jadi bagian bawah kepala tentu lebih aman kemudian ini untuk posisi dari samping sebelah kiri jadi sama dengan tadi posisi samping sebelah kanan ada tulisan Ernox dan ini untuk tampak bagian belakang jadi bagian belakang ini ada lima lubang cirkulasi udara kemudian ini tampak dari depan jadi di depan ada tiga lubang penting sirkulasi udara oke sekian bosku videonya tampaksin dan reviewnya jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel youtube saya terima kasih sampai lupa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax